Tahta tertinggi Insan Dangdut Tanah Air, Indonesian Dangdut Awards, Ida, kembali digelar Indosiar. Mengusung tema New Generation of Dangdut, Indonesian Dangdut Awards. Sebentar lagi aku mau live show ini, jadi kalian harus fanboy dari sekarang. Ketua-ketua puluh waktu Indonesia Barat sederet bintang tamu dan kami penamaan Tanah Air siap memeriakan Ida 2023. Kini Lesti hadir dengan lagu terbaru yang dulu pernah dipopulerkan oleh penyanyi kenamaan asal Malaysia, Siti Nurhaliza. Lesti membawakan lagu ini dengan improvisasi yang berbeda, dijamin bikin merinding bagi yang mendengarkan. Bersama 3D Entertainment sebagai label rekaman dan stream entertainment sebagai artis manajemen, lagu ini yang berjudul, Bukan Cinta Biasa, dirilis pada 27 September 2023 melalui seluruh digital streaming platform. KL Lovers jangan lupa untuk dengarkan lagu, Bukan Cinta Biasa, versi Lesti, selain itu, bebannya, karena ini dinyanikan dengan versiku. Jadi kayak deg-degan apakah bisa diterima oleh seluruh pecinta musik, lagu ini kan udah top banget, siapapun tahu lagunya, semua orang tahu Siti Nurhaliza, semoga aja kalian suka. Tutur Lesti Kabar bahagia datang dari pedangdut Lesti Kejora dan suaminya, Rizky Bilar. Lesti Kejora dan Rizky Bilar senang lantaran mobil mewahnya dibeli sosok ini secara cash. Lesti Kejora dan Rizky Bilar bahkan syok saat duit segepok dikirim ke rumahnya. Lantas seperti apa potretnya? Seperti diketahui, kehidupan Lesti Kejora dan Rizky Bilar memang sering jadi sorotan. Apalagi, sejak keduanya tersandung kasus KDRT pada 2022 lalu. Meski begitu, kini keduanya telah kembali akur dan harmonis. Keduanya juga sering memperlihatkan aktivitas mereka di media sosial. Seperti baru-baru ini, pasangan muda ini disorot lantaran menerima duit segepok senilai Rp 3 miliar. Hal itu diketahui dari unggahan di akun Instagram Hosi Pugda Teofial pada Minggu, 24 September 2023. Di unggahan itu, Lesti Kejora dan Bilar mengaku telah menjual mobil mereka. Mereka menjual mobil mereka pada Sultan Skinker bernama Mira Hayati. Uniknya, Mira membeli mobil Lesti secara cash. Bahkan, Mira nekat membawa uang segepok Rp 3M itu ke rumah Lesti. Melihat Mira membawa tumpukan uang itu, Rizky Bilar nyeletuk kalau seperti sedang diberi uang panai. GAS ini sudah berasa dikasih uang panai, ucapnya. Uang segepok itu lantas dibawa masuk ke rumah Lesti, tanpa basa-basi. Mira juga menyerahkan uang itu ke sang pedangdut. Sementara itu, Bilar menyebut, Mira membeli mobilnya dalam proses yang sangat cepat. Bilar juga shock lantaran Mira membeli mobilnya secara cash. Ini rilya bukan gimmick. Memang dari tahun lalu mau jual mobil tapi belum ada yang cocok dan yang ini langsung deal, beber Bilar. Seumur-umur baru ini lihat cash, Rp 3M, ujarnya. Ini harusnya sudah pas ya, celetuk Bilar menyakinkan diri. Lesti sendiri tampak senang sekaligus bingung. Meski begitu, mereka lega akhirnya bisa menjual mobil mewah. Melihat hal itu, penghargaan khusus yaitu livetimi achievement dan penampilan kostum terbaik. Tentunya keterlibatan pemirsa Indosiar dalam memberikan dukungan menjadi penentu bagi pedangdut dan lagu yang akan diberi gelar, terpopuler, di tahun ini. Pemirsa diberi kesempatan untuk memberikan vote sejak 15 September 2023 pukul-pukul 7 WIB lalu. Bahkan, voting akan ditutup pada 5 Oktober 2023 pukul-pukul 15 WIB mendatang dan proses penentuan pemenang diputuskan dan dikualifikasi oleh tim Indosiar dengan cara mengakumulasi hasil perhitungan voting yang sudah berjalan melalui SMS, video, dan media sosial.